Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Kali ini saya akan menjelaskan tips-tips Jika ingin membeli unit printer ya Jika ingin membeli unit printer baru Untuk membeli printer baru Bisa setelah nominalnya Misalkan cari yang di bawah 1 juta Mungkin dapatnya yang kanon ya Kanon seperti ini Seperti ini kalau pasaran Itu kisaran 700 Banyakkan 700 Kalau plus infus nanti ya tergantung jemis kitanya Kalau ingin di bawah 1 juta Tapi bisa scanner Juga kanon juga ada Hp juga ada Cuman menurut pengalaman Untuk kanon atau hp itu Untuk kekuatan cuttripnya Lebih kuat kanon ya Kalau dalam prakteknya Kalau untuk hp Mungkin hanya bisa direfill 2-3 kali Tapi kalau kanon bisa direfill Pokoknya sampai benar-benar rusak Untuk kedua ini harganya Hampir sebanding ya Walaupun ini scanner Ini scanner ini tanpa scanner ini Harganya hampir sebanding Selisih sedikit sekali Cuman untuk kekuatan cuttripnya Menang ini jauh Jadi ya Kalau memang untuk Khususnya untuk scan copy Ya pakai ini gak apa-apa Tapi kalau cari awetnya Yang paling seperti ini Kemudian kalau carinya Seperti ini Yang modelnya seperti ini Jangan sekali-kali Minta di infus ya Soalnya pasti akan Banyak masalah Dalam prakteknya Pernah 1-2 kali di infus Tapi ya Malah banyak trouble Tapi kalau seperti ini Cukup mudah di infus ya Tidak apa-apa Aman Kemudian Kalau Ini pengalaman ya Kalau memang si pemakai ini Kok seorang ibu-ibu Atau sudah Ya ada jelang Seperti yang Saya sarankan Untuk beli yang Minimal di atas 1 juta Ya Yang Pokok sudah Infusan pabrik Kalau seperti ini Kan infusan biasa Ini infusan biasa Kalau untuk pemakai pemula Pasti akan Sedikit kesulitan Ya Misalnya kalau di infus Kadang masuk angin Kadang Banjir Tapi kalau yang sudah Di atas 1 juta Untuk printer Tiba-tiba terbaru Itu sudah Infusan sudah Pabrik Ya Infusannya pabrik Jadi lebih Lebih awet Ya Kemudian untuk Kualitas Cutrid Hampir mayoritas Pengalaman itu Mungkin 1 cutrid Hanya mampu Kisaran 3-5 rim Pin 3-5 rim Itu juga melihat Yang dicetak apa Misalnya Kalau yang dicetak gambar Mungkin hanya 1 rim Sudah hancur Jadi kalau mungkin Membeli ya Juga diperhitungkan Itunya juga Soalnya Kalau kanon itu Yang mahal kan Rimnya Misaran minimal 200-an Tapi kalau memang Ada dana lebih Ya Saya sarankan Yang biasa Satis Kalau sekelas Napson Mungkin Misaran 16-17 Sudah dapat Yang tanpa scanner Sudah gitu Aja ya Semoga bermanfaat Tutorial Memilih 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 Terima kasih Sub indo by broth3rmax